Intro Sudah sampai Superstar di Indonesia, bahkan di seluruh Asia Tenggara. Kalau kelihatan dari luar itu menurut saya sama sih kalau dibandingkan kereta cepat di Tiongkok. Nah sekarang kita lebih dekat untuk lihat. Canggih banget. Lagi karyawan yang bawa makanan ke atasnya. Ya, nomornya 55105. Kalau di Indonesia, didesain sesuai dengan bendaranya, merah putih. Wow, panjang banget ya. Kalau kita sentuh, agak kotor. Ternyata hujan di sini. Yuk kita masuk. Nah yuk sekarang kita langsung masuk. Wah, agak ramai ya. Hari ini pengetesan. Tes-tes. Wow. Masih udah dibuka. Kalau di dalamnya kelihatan sama sih dengan kereta cepat di Tiongkok. Semuanya sama. Cuman kamparnya di kursi beda. Kalau di Tiongkok enggak ada apapun. Tapi di sini ada motif patik. Kalau enggak salah itu patik jerpung ya. Kalau ini kursinya bisa diatur. Nah kalau yang dari awalnya seperti itu. Terus kita bisa tarik sampai. Sampai ya. Kita bisa tutup sini. Terus. Bisa tiduran. Ya bisa tiduran. Cukup luas ya ruangnya. Dan ada meja juga. Bisa taruh botol di sini. Stabil banget. Nah jadi sekarang saya berada di second class. Nah tentunya atau telapang korbang. Tadi saya tanya telapang ya. Telapang gerpung. Ada tujuh. Buat second class. Bisa berkapasitas 555 penumpang. Kalau enggak salah. Terus ada satu gerpung. Khususnya buat VIP dan first class. Kira-kira 28 sampai 30 penumpang. Totalnya telapang gerpung ya. Jadi satu kereta cepat itu bisa sampai 600 orang. Atau 600 penumpang. Nah kalau kita lihat di sini tempat untuk taruh bakasi. Yang ringa-ringa aja. Yang perat bisa taruh di sebelah sana. Terus di sini nomornya sudah cukup jelas ya. Nah ini cenderanya. Kalau sinarnya terlalu gental bisa ditutup. Nah jadi kalau kita tutup. Eh nyaman. Bisa istirahat dulu cuma 40 menit. Sudah sampai jadi bisa ditutup. Nah ini dining car. Gerpung khusus buat makan. Tapi juga bisa pesan di tempat tutup. Terus akan diantar langsung ke tempat tutupnya. Nah di sini ada meja. Pisah tutup di sini. Terus minum air. Istirahat dulu. Nah kita coba lihat toilet seperti apa. Ini toiletnya. Ada dua macam kalau nggak salah. Itu buat tutup. Juga ada satu yang ini di kunci ya. Ini buat meja ganti popok pai. Ini tempatnya untuk taruh bakasi atau koper. Yang cukup berat. Nah. Kalau kereta cepat itu nggak bisa merokok ya. Di sepanjang gerbung itu. Nah di atas LED juga nanti ada kelihatan kecepatannya berapa. Nah kecepatan puncaknya bisa sampai 350 km per jam. Dan juga akan kelihatan suhu di luar berapa. Nah tadi kelihatan 31 derajat celcius ya. Nah di sini nggak bisa merokok. Nah ada dua macam toilet. Satu buat tutup. Satu buat congkok. Tapi sekarang dua-duanya di kunci. Nah jadi setiap gerbung punya tempat untuk taruh bakasi. Di sini juga ada yang perat di sini. Yang ringan di sini. Ini first class. Tempat tutupnya juga beda ya. Warnanya merah. Terus juga ada patik. Itu apa ya. Itu meja mendung ya. Mungkin kalau kita tutup di sini. Lebih luas ya. Dan bisa taruh kaki di sini. Nah dibandingkan second class. Di ruang ini penumpang mungkin gak sebanyak di second class. Di sini cuma dua tempat tutup. Di sana ada tiga. Tapi kalau pagi saya sendiri. Sebenarnya sama sih. Nah di sana. Swapir. Di sini. VIP Room. Kursinya beda-beda. Nah. Tualitnya. Bersih banget ya. Jadi. Gereta cepat. Caker terbantung. Seperti itu. Bagi orang Tiongkok saya sendiri ya. Merasa. Semuanya sama sih. Dibandingkan kereta cepat yang di Tiongkok. Cuman. Mungkin karakteristik Indonesia lebih menonjol ya. Di KJJB. Karena di kursi. Atas kursinya ada dekorasi patik. Meja mendung. Nah. Jadi saya juga pernah mencari informasi di internet. Jadi kenapa pilih meja mendung itu? Karena pada apat ke-16. Atau orang namanya Gu Sunang Gunung. Jadi ya. Dia menikahi putri Ong Tien. Yang asli China. Dan mereka menyebarkan agama Islam di Cierpong. Nah. Istrinya yang asli China itu. Dia memberi banyak bentuk seni ya. Misalnya. Keramik. Misalnya. Biring. Kebata. Cierpong. Terus. Disana ada budaya Tiongkok yang banyak. Jadi. Mungkin nggak. Saya tebak ini alasannya. Pilih. Motif patik. Meja. Mendung. Nah. Kira-kira ini. Gataan. Di dalam. Kereta Cepat Cakrat Pantung. Nah. Semoga teman-teman bisa secepat mungkin menikmati ya. Eh. Transportasi yang cukup keren. Cukup janggih. Nah. Pasti lah. Kereta Cepat Cakrat Pantung. Diharapkan bisa. Memperoleh. Memberikan layangan yang terbaik kepada penumpang dan juga memberikan tampang positif kepada masyarakat Indonesia.